Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Kata yang paling indah kita keluar Kan dalirisan kita adalah pujian kita kehadirat Allah SWT Serta rasa syukur kita kita panjatkan kepada Allah SWT Atas karunia rahmat dan nikmatnya yang senantiasa menghiasi diri kita Mudah-mudahan Allah SWT memberikan inayahnya Untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita Dalam bentuk ibadah yang agung yang kita laksanakan dalam kehidupan ini Begitu juga salawat beristahat salam semoga tetap tercurah lipahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Dengan baik dan benar Mudah-mudahan kita yang berupaya untuk mempelajari sunnah nabi Kemudian juga perjuangan keluarganya, para sahabatnya, juga orang-orang yang soleh terdahulu Kita mengikuti jejak langkah mereka Kalau Allah SWT mengizinkan nabinya untuk memberi syafaat kepada kita Dan kita termasuk umatnya yang kalau kita bisa bertemu dengan Baginda Muhammad SAW di akhirat kelak Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT Pada pertemuan yang lalu kita membahas sebuah kaidah Prinsip pokok dalam Al-Quran berkaitan dengan seorang diri dan hartanya Allah SWT mengingatkan kepada hambanya untuk mencari kebahagiaan di akhirat Ini prioritas seorang mu'min mencari kebahagiaan untuk akhirat kelak Dan juga Allah SWT mengingatkan Walatan sa nasibah kami ya dunia Dan jangan lupakan dunia Seolah-olah dunia itu memang tidak berharga Kemudian dan seperti mudah dilupakan Lalu Allah mengingatkan jangan kau lupakan Dalam artian kita ambil dunia ini seperlunya Untuk kita bekal yang kita ambil untuk di akhirat kelak Ada pun pada kesempatan yang berbahagia ini Kaidah ke-34 Ya di dalam kitab Ka'idun Qur'aniyah Kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran Alhamdulillah segala puji bagi Allah Kita memasuki kaidah ke-34 Dengan tema Yahudi dan Nasrani Itu tidak akan ridho pada kalian Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Allah mengingatkan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 120 Kita sebagai seorang muslim Tidak akan asing lagi dengan ayat ini Allah berfirman Orang-orang Yahudi dan Nasrani Tidak akan senang kepada kamu Sehingga kamu mengguti agama mereka Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Sungguh Al-Quran adalah kitab Allah Yang berisikan petunjuk Arahan Nasihat Yang di dalamnya Banyak disebutkan cerita Orang-orang sebelum kita Dalam cerita itu Ada Allah SWT mengungkapkan Orang-orang yang taat kepada Allah SWT Orang yang beriman kepada Allah SWT Dan kita juga diperintahkan Untuk mengikuti mereka Kemudian di dalam Al-Quran juga Ada Allah SWT sebutkan Orang-orang yang selalu melakukan dosa Kemaksiatan Selalu melakukan kelicikan tipu daya Dan Allah SWT kemukahkan Semua itu di dalam kitabnya Al-Quranul Karim Sehingga Al-Quran yang kita baca Menjadi pedoman bagi seorang Muslim Untuk membisa melihat Siapa kawan dan siapa lawan Sehingga kita bisa membentuk pada diri kita Sikap yang benar dan waspada Terhadap lawan Sahabatnya yang dirahmati Allah SWT Kemudian hikmah-hikmah yang diberikan Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali Maka barang siapa yang beramal Dengan Al-Quran Maka dia telah diberikan Berbagai pahala Kemudian juga barang siapa yang berhukum Dengan Al-Quran Maka dia telah mendapatkan keadilan Dan barang siapa yang berdakwah kepadanya Maka dia telah menuju kepada Petunjuk yang benar Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Di antaranya Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Penyingkapan orang-orang Yang Di dalamnya Menyingkapkan orang-orang Yang gemar melakukan dosa Kemaksiatan Untuk apa? Semuanya adalah untuk kita waspadai Untuk kita waspadai Allah SWT menyebutkan Oleh karenanya demikian Kami terangkan Dengan ayat-ayat Al-Quran ini Supaya jelas Jalan orang-orang yang berdosa Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Dan di antaranya Yang paling dikecam Dan banyak dilaknat Oleh Allah SWT Orang yang dibenci Dan dimurkai oleh Allah SWT Dan orang itu adalah tersesat Itulah Yahudi Yang Allah SWT Banyak berbagai ayat Yang menunjukkan kepada Kebencian Allah SWT Kepada mereka Ada satu yang perlu kita renungi Bahwa hari ini kita Mendapatkan nama Yang sebetulnya ini adalah Salah Dan perlu kita luruskan Ya Yaitu penamaan Yahudi Dengan Israel Bahwa nama ini adalah Nama yang tidak tepat Dan kita tahu sebagai seorang Muslim Bahwa Israel Adalah Nama lain dari Nabi Ya'kum Keturunan dari Nabi Ibrahim AS Sebagai kekasih Allah SWT Nabi Ibrahim memiliki Ahnak Yang bernama Nabi Ya'kum AS Dan beliau disebutkan Allah SWT Dengan nama Israel Ya Maka Kalau kita menyebutkan Yahudi dengan Israel Maka ini salah besar Karena Allah SWT Tidak pernah mencela Israel Yang tidak lain adalah Nabi Ya'kum AS Apakah kita akan menyebutkan Israel Itu menjadi nama lain dari Yahudi Padahal Yahudi telah banyak Dilaknat Dikecam Dan Banyak berbuat dosa Sehingga Allah SWT Murka kepadanya Ini yang perlu kita Ini yang perlu kita luruskan Oleh karenanya sahabatku yang dirahmati Allah SWT Dalam kesempatan ini Allah SWT menyebutkan Ayat yang indah Sebagai peringatan kepada kita Sebagai orang yang beriman Dengan sebuah ayat Bahwa mereka Sama sekali tidak akan pernah Riduk kepada kita Sebagai orang Muslim Orang yang beriman kepada Allah SWT Siapa? Yahudi dan Nasroni Mereka tidak akan pernah riduk kepada kita Sampai kita mengikuti Agama mereka Oleh karenanya Ini perlu kita Apa namanya Kenali Ya Mereka Kemudian bagaimana Tipu daya mereka Tingkah laku mereka Sehingga kita bisa mewaspadai Ajakan-ajakan mereka Yang mereka tidak akan pernah riduk Sampai kita mengikuti Agama mereka Sehingga Lambat laut Orang-orang Muslim Ketika mereka Sudah dijauhkan Dari petunjuk Al-Quran Kemudian sudah dijauhkan Dengan sunnah Nabi SAW Lalu mereka masuk Terperangkap Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Sehingga mereka meninggalkan Agamanya Kemudian mereka Mengikuti tradisi Dan perilaku Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Ini yang mereka inginkan Sahabat yang dirahmati Allah SWT Ayat Adalah ayat yang mulia Turun Sebagaimana diisyaratkan Sejumlah ahli tafsir Setelah periode Usaha Nabi SAW Untuk menarik hati Orang-orang Yahudi Agar mereka Mau menjawab Peseruan Yang disampaikan Allah SWT Kepada mereka Tidak lain adalah Untuk beribadah Kepada Allah SWT Kuliah ahlal kitabi Ta'alau ila Kalimatin sawah Bahwa mereka Diajak oleh Nabi SAW Untuk beribadah Hanya kepada Allah SWT Kemudian Ajakan inilah Yang mereka Dustakan Yang mereka Tolak Sehingga mereka Memilih Kesesatan Hawa nafsu Yang ada pada diri Mereka Ketimbang petunjuk Yang Allah SWT Utus Dan sampaikan Melalui Nabi kita Muhammad SAW Kalau kita Membaca Sirah Nabawiyah Kita akan Tahu bagaimana Nabi SAW Berusaha Berda'wah Kepada mereka Menjelaskan Syariat Islam Sebagai petunjuk Terakhir Yang ditutunkan Alah Allah SWT Untuk segenap Manusia Pada akhir Zaman ini Maka Allah SWT Juga Tidak lepas Mengutus Kepada Yahudi dan Nasrani Untuk Sama-sama Mereka Yang mengikuti Petunjuk Nabi kita Muhammad SAW Akan tetapi Mereka justru Menolak Da'wahan Dan seruan Nabi SAW Dan mereka Menolak Ajaran yang Disampaikan oleh Rasul Yang berasal Petunjuknya Dari Allah SWT Oleh karena itu Mereka berusaha Membuat makar Membuat Tipu daya Sehingga mereka Tidak rito Kepada Nabi SAW Dan para sahabatnya Dari dulu Mereka selalu Membuat makar Membuat tipu daya Untuk mengelabuhi Dan juga Memaksa orang-orang Muslim Untuk Mengikuti mereka Dari dulu Hingga sekarang Oleh karena Ayat ini Perlu kita renungi Sebagai kita Mawas diri Waspada Terhadap perilaku mereka Syekh Syekhnya Para ulama Tafsir Imam Ibn Jarir Al-Fabari Rahimahullah Beliau mengatakan Lihat Ketika Menafsirkan Ayat Beliau mengatakan Maknanya Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Wahai Muhammad Tidak akan Riduk terhadapmu Selama-lamanya Tinggalkanlah Meminta Suatu yang Membuat mereka Riduk dan sepakat Dan menghadaplah Kepada Allah Keridoan Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Tidak akan Riduk kepada Nabi Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Menyuruh Nabinya Untuk tetap Teguh Kepada Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi S.A.W. Mengajak Kebenaran Diutus Untuk membawanya Sehingga Bahwa Petunjuk ini Tidak diridoi Oleh orang-orang Yahudi Dan Nasrani Kemudian Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka tidak akan Riduk sampai Jisrumu Nabi Dan para Sahabatnya Ikut kepada Nasrani Dan Yahudi Oleh karena itu Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara Penjelasan Imam Al-Tabari Ini Juga Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Itu Tidak akan Bersatu Ya Mereka Tidak akan Riduk Terhadap Umat Islam Sehingga Dalam ini Mereka Selalu Apa namanya Saling bertentangan Ya Di waktu yang sama Mereka juga Apa namanya Mencari Jalan Untuk Berupaya Menyatukan Apa namanya Prinsip-prinsip Mereka Dari Umat Islam Oleh karena itu Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Renungkanlah Apa yang Dikatakan Imam Al-Tabari Tersebut Bahwa Sekali-kali Mereka Tidak akan Pernah Riduk Kepada Umat Islam Mereka Yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan Syariatnya Mengikuti Petunjuk Nabi Sallallahu Alih Wasallam Sehingga Yang Perlu Bagi kita Renungkan Bahwa Ayat ini Diturunkan Itu Kepada Nabi Sallallahu Alih Wasallam Ya Ditujukan Kepada Nabi Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala Menegurnya Berupa Ancaman Yang keras Kepada Nabi Sallallahu Alih Wasallam Jangan Mengikuti Yahudi Dan Rasran Karena Mereka Akan Senantiasa Mengajak Karena Tidak Riduk Kecuali Sampai Kita Mengikuti Mereka Bahkan Dengan Ancamannya Lihat Kata Allah Kalau Apa namanya Engkau Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Maka Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Akan Menjadi Wali Bagi Mereka Lihat Ayat ini Turun Kepada Nabi Sallallahu Alih Wasallam Bahwa Nabi Sallallahu Dianjurkan Untuk Perpegang Teguh Kepada Petunjuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Pertunjuk Yang benar Adalah Petunjuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Katakan Di dalam Ayat Tersebut Kul Inna Hudallai Wal Huda Bahwa Katakanlah Petunjuk Yang benar Itu Petunjuk Allah Bukan Petunjuk Engkau Wahai Yahudi Dan Nasrani Yang Engkau Menyurukan Kepada Agama Kalian Aku Diutus Oleh Allah Subhanahu Untuk Menyurukan Petunjuk Maka Lihat Allah Mengancam Nabinya Dengan Kita Lebih Waspada Jangan Sampai Kita Mengikuti Hawa Napsu Mereka Sahabat-sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat-sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Begitulah Ayat Yang Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Ancaman Yang Sangat Keras Kepada Nabinya Ketika Petunjuk Sudah Datang Kemudian Kalaulah Nabi Mengikuti Hawa Napsu Mereka Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Maka Allah Tidak Menjadi Penolong Oleh Karenanya Bahwa Tidak Ada Petunjuk Di Dalam Syariat Yang Ada Di Dunia Ini Kecuali Yang Benar Petunjuk Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Karenanya Nabi Diutus Untuk Sekedap Umatnya Termasuk Orang Yahudi Dan Nasrani Kemudian Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Mereka Sampai Tidak Rela Dan Tidak Ridho Sehingga Kita Sebagai Umat Islam Orang Yang Beriman Kepada Allah Mengikuti Petunjuk Mereka Tidak Akan Ridho Sampai Kita Mengikuti Petunjuk Mereka Karena Apa Karena Ada Kedengkian Dan Apa Namanya Ulah Mereka Yang Lakukan Sehingga Mereka Dilaknati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kedengkian Yang Muncul Pada Diri Mereka Kita Tahu Bahwa Yahudi Di Awal Mulanya Adalah Mereka Adalah Keturunan Nabi Ya'qub Tetapi Pada Perjalanannya Mereka Menjadi Orang-orang Yang Pembangkang Sehingga Mereka Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Menghukum Mereka Kemudian Allah Melanati Sehingga Mereka Terombang Ambing Di Dunia Sehingga Mereka Membuat Agama Ini Dirusak Oleh Mereka Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Allah Utus Nabi Penutup Akhir Jaman Yang Merupakan Keturunan Nabi Ibrahim Dari Ismail Nabi Ismail Alayhi Salam Sebagai Penutup Para Nabi Dan Ini Tidak Lahir Dari Keturunan Mereka Orang-orang Yahudi Sehingga Mereka Membenci Nabi Sallallahu Asallam Dan Inilah Kebencian Yang ada Pada Diri Mereka Sehingga Mereka Benci Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Asallam Benci Kepada Petunjuknya Dan Ini Perlu Kita Mewaspadai Sahabat Yang Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Ada Orang Yang Dilaknati Yang Paling Besar Kecuali Orang-orang Yahudi Makanya Allah Menyebutkan Di Dalam Al-Quran Lihat Bagaimana Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Apa Namanya Penjelasan Seburuk-buruk Manusia Yadalah Mereka Yang Dilaknati Oleh Allah Kemudian Dibenci Oleh Allah Kemudian Dijadikan Diantara Mereka Itu Menjadi Monyet Dan Babi Kemudian Mereka Menyembah Apa Namanya Berhala Mereka Adalah Orang-orang Yang Lebih Buruk Dan Mereka Juga Tersesat Dari Jalan Yang Lurus Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karenanya Kita Perlu Mewaspadai Tingkah Laku Mereka Dan Mereka Akan Terus Ada Sampai Nabi Isa Alayhi Salam Diutus Kemuka Bumi Kembali Kemudian Memerangi Mereka Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Nasrani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mengutusnya Nabi Musa Waktu Kala itu Kemudian Mereka Juga Membangkang Lihat Bagaimana Supaya Kita Tahu Tabiat Orang-orang Yahudi Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengisahkan Dalam Al-Qurannya Nabi Musa Diutus Kepada Orang-orang Yahudi Kemudian Apa Namanya Mereka Diselamatkan Dari Tirani Fir'aun Lihat Allah Berikan Berbagai Kenikmatan Lalu Setelah Memberikan Kenikmatan Tersebut Justru Mereka Membangkang Kepada Nabi Musa Sampai-sampai Mereka Meminta Ingin Melihat Allah Dengan Mata Mereka Permintaan Mereka Ini Sebetulnya Bukan Tidak Mengimani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu ada Tetapi Ini adalah Berupa Ejekan Kepada Nabi Musa Dan Permintaan Memaksakan Diri Yang Sebetulnya Timbul Dari Pembangkangan Orang-orang Yahudi Kepada Nabinya Oleh Karenanya Di dalam Al-Quran Juga Disebutkan Lihat Allah Subhanahu Abadikan Bagaimana Ucapan Mereka Kepada Nabinya Ingin Melihat Allah Dengan Mata Telanjang Kemudian Lihat Bagaimana Supaya Kita Tahu Karakter Mereka Supaya Kita Mewaspadai Bahwa Orang-orang Yahudi Memiliki Hati Yang Keras Kalau Hati Sudah Keras Maka Petunjuk Akan Sulit Masuk Nasihat Akan Sulit Masuk Dan Yang Akan Dilakukan Adalah Sesuai Hawa Nafs Belaka Maka Kalau Mereka Mereka Melakukan Pemuasan Kepuasan Yang Berdasarkan Untuk Dirinya Tidak Ada Kemaslah Untuk Orang Lain Dan Orang-orang Yahudi Allah Subhanahu Sebutkan Hati Mereka Mengeras Allah Menyebutkan Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 74 Lihat Allah Subhanahu Menyebutkan Bahwa Hati Mereka Menjadi Keras Seperti Kerasnya Batu Atau Bahkan Lebih Keras Dari Itu Kemudian Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Pengingkaran Yahudi Kepada Taurat Allah Subhanahu Wata'ala Mengutus Nabi Musa Al-Quran Kepada Mereka Lalu Wahyu Itu Disampaikan Kepada Mereka Kemudian Diberikan Janji Dan Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Malaikat Jibri Untuk Mencabut Gunung Dan Tepat Berada Di Mereka Jadi Diberikan Apa namanya Janji Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Beriman Kepada Kitab Taurat Karena Mereka Sudah Mengetahui Gunung Sudah Berada Di Atas Mereka Tahu Kalau Mereka Tidak Beriman Maka Gunung Itu Akan Ditimpakan Maka Spontanitas Mereka Beriman Tetapi Keimanan Yang Secara Terpaksa Allah Mengabadikan Di dalam Surah Arab Ayat 171 Lihat Bahwa Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingat Ketika Kami Mengangkat Bukit Di atas Mereka Seakan Itu akan Menimpa Mereka Lalu Mereka Yakin Bahwa Bukit Akan Jantuh Kepada Mereka Kami Katakan Kepada Mereka Peganglah Dan Teguh Dengan Apa Yang Kami Berikan Kepadamu Yaitu Petunjuk Yang Dibawa Nabi Musa Yaitu Taurat Dan Serta Ingatlah Selalu Amal Yang Tersebut Di dalam Supaya Kamu Menjadi Orang Orang Yang Bertakwa Kemudian Kemudian Peraun Peraun Bela Tentara Justru Ditenggelamkan Dengan Kenikmatan Yang Luar Biasa Kemudian Nabi Musa Alayhi Salam 40 hari Harus Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Di saat Itu Maka Justru Yahudi Membuat Patung Mereka Membuat Sesembahan Dan Mereka Tahu Bahwa Itu adalah Patung Yang mereka Buat Kemudian Mereka Pahat Dan mereka Olah Sehingga Itu adalah Patung Lalu Yang paling Mengerikannya Adalah Orang-orang Yahudi Mereka Menyebutkannya Bahwa Ini adalah Tuhannya Nabi Musa Yang dilupakan Lihat Bagaimana Yahudi Telah Membangkang Dengan Syariatnya Dan membawa Syariat Yang Baru Dengan Sesembahan Dan mereka Menyebutkan Lihat Mereka Menyebutkan Bahwa Ini adalah Tuhan Kalian Dan Tuhan Nabi Musa Yang Dilupakan Sehingga Banyak Orang-orang Yang dengan Ulah Tingkah Laku Mereka Terjadi Apa namanya Menjadi Sesat Karena Mengikuti Apa namanya Ajakan Orang-orang Yahudi Untuk Menyembah Berhala Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahkan Lihat Bagaimana Karakter Mereka Walaupun Hujjah-hujjah Sudah disampaikan Kepada Mereka Ya Oleh Apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala Berkali-kali Tetapi Lihat Bagaimana Pembangkangan Mereka Mereka Sudah Berhasil Dan Mereka Harus Masuki Negeri Palestine Maka Maka Disitu Nabi Musa Lihat Apa namanya Menyelamatkan Dari Keduliman Piraun Dan Balat Tentaranya Setelah Masuk Maka Apa Kata Orang-orang Yahudi Mereka Mengatakan Lihat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh Nabinya Dan Kaumnya Untuk Memasuki Palestine Dan Juga Untuk Apa namanya Memasukinya Lalu Orang-orang Yahudi Justru Mengatakan Pergilah Kamu Dan Tuhanmu Untuk Memerangi Mereka Yang ada Di Palestine Kemudian Kami Disini Hanya Duduk Menanti Saja Subhanallah Sahabatku Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Bagaimana Pembangkangan Mereka Karakter ini Kepada Petunjuknya Bahkan Sahabatku Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Disuruh Memasuki Palestine Dengan Apa namanya Posisi Menghadap Justru mereka Membelakang Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengabadikan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Berpilman Masuklah Kamul Ke negeri Baitul Maqdis Dan Makanlah Dari hasil Buminya Yang banyak Lagi enak Dimana Yang kamu Sukai Dan Masuklah Pintu Ke pintu Gerbangnya Sambil Bersujud Katakanlah Hintah Katakanlah Hintah Bebaskan kami Dari dosa Saya Akan diampuni Dosa-dosamu Dan Kamu akan Diberikan Penambahan Pahala Balik orang Berbuat baik Tetapi Justru apa Ketika sudah Dapat Petunjuk ini Orang-orang Yahudi Justru Membelakangi Dan Mengatakan Bukan Hintah Tapi Hintah Biji-bijian Subhanallah Lihat Karakter yang Berasal dari orang Yang sudah Keras hatinya Kemudian Menolak Syariatnya Kemudian Mereka Mengikuti Hawa Nafsunya Maka Allah Subhanahu Ini yang Perlu kita Waspadai Bahkan Kita tahu Para Nabi Banyak Yang dibunuh Oleh mereka Bukankah Kita mengetahui Dalam sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diberi Racun Oleh Orang Perempuan Yahudi Yang Sehingga Terasa Sampai Meninggal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Akibat Dari Racun Yang Dibubuhi Oleh Perempuan Yahudi Pada Daging Kambing Yang Disukai Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Sama Sekali Tidak Akan Relah Terhadap Petunjuk Islam Begitu Juga Orang Orang Muslim Yang Begitu Petunjuknya Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Bila Demikian Maka Bagi Kita Perlu Untuk Mewaspadai Jangan Sampai Terpedaya Dengan Orasi Mereka Jangan Sampai Terpedaya Dengan Program Program Mereka Jangan Sampai Terpedaya Dengan Tingkah Laku Yang Mereka Upayakan Seperti Tertarik Seperti Berbuat Baik Karena Di satu Program Yang Mereka Lakukan Pasti Ada Sesuatu Yang Menjadi Program Yang Ada Pada Diri Mereka Kenapa Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Menyebutkan Mereka Benci Kepada Umat Islam Sampai Umat Maka Selama Kita Mengikuti Petunjuk Maka Mereka Tetap Akan Memusuhinya Dan Ini Perlu Kita Renung Bersama Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Orang Orang Yahudi Yang Allah Benci Karena Mereka Tersesat Kesesatan Mereka Adalah Mereka Sudah Tahu Petunjuk Lalu Mereka Menolak Kemudian Orang Nasrani Allah Subhanahu Wata'ala Juga Mengatakan Mereka Orang Mengamalkan Tanpa Dasar Ilmu Orang Yahudi Mereka Adalah Orang Yang Dimurkai Dan Orang Nasrani Orang Orang Yang Tersesat Sehingga Golongan Ini Menjadi Musuh Utama Orang Orang Muslim Yang Senantiasa Mereka Akan Berupaya Untuk Apa Namanya Membuat Makar Kepada Orang Orang Muslim Sehingga Mereka Mengikuti Petunjuk Yahudi Dan Nasrani Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-Mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Lebih Yakin Bagaimana Kebencian Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 217 Lihat Bagaimana Seorang Mu'min Pada Saat Dia Mendengar Perkataan Perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mereka Akan Beriman Tetapi Lihat Bagaimana Kebencian Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Kepada Seorang Muslim Allah Menyebutkan Lihat Allah Menyebutkan Dalam Firmannya Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Berperang Pada Bulan Haram Maka Katakanlah Perang Di bulan Haram Itu adalah Dosa besar Tetapi Menghalangi Jalan Menghalangi Manusia Dari Jalan Allah Kemudian Melakukan Kekufuran Kepada Allah Kemudian Menghalangi Orang Untuk Memasuki Masjidil Haram Mengusir Penduduknya Dari Sekitar Masjidil Haram Itu adalah Lebih Besar Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Membuat Fitnah Lebih Besar Dosanya Daripada Membunuh Dan Mereka Ini adalah Orang-orang Yahudi Dan Nasroni Adalah Tidak Henti-hentinya Memerangi Memerangi Kamu Sampai Kamu Mengembalikan Kamu Dari Agamamu Maksudnya Kita Menjadi Orang-orang Yang Kufur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Akan Berusaha Untuk Melakukan Hal Itu Sehingga Sadar Atau Tidak Kita Akan Terjebak Kepada Kekufuran Mereka Akan Berusaha Baik Secara Akidah Mu'amalah Dan Sebagainya Lalu Lihat Allah Menyebutkan Seandainya Mereka Sanggup Jadi Mereka Dengan Upaya Kesanggupan Mereka Mengerahkan Dan Barang Siapa Yang Murta Diantara Kamu Dari Agamanya Lalu Dia Mati Dalam Kekufuran Maka Mereka Itu Amalnya Menjadi Sia-sia Dan Di Akhirat Mereka Menjadi Penghuni Neraka Dan Mereka Kekali Dalamnya Sahabatku Yang Dirahmat Allah Subhanahu Lihat Ini Ayat Juga Merenungi Kepada Kita Perlu Kita Renungi Bahwa Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Sama Sekali Tidak Akan Pernah Relah Dan Mereka Akan Berupaya Untuk Menggiring Orang-orang Muslim Menjadi Orang-orang Yang Mengingkari Agaman Itu Sendiri Dan Lihat Bagaimana Posisi Kita Dari Allah Subhanahu Saat Berfirman Sebagian Ahlil Kitab Menginginkan Agar Mereka Dapat Menggembalikan Kamu Kepada Kekufuran Setelah Kamu Beriman Karena Dengki Yang Timbul Pada Diri Mereka Sendiri Setelah Nyata Kebenaran Bagi Mereka Sahabat Yang Rahmati Allah Subhanahu Wata Lihat Ketika Kebenaran Sudah Sampai Kemudian Mereka Menolak Dan Mereka Benci Kemudian Mereka Dengki Sehingga Mereka Berupaya Untuk Mengajak Orang-orang Yang beriman Justru Menjadi Golongan Mereka Untuk Mengkufuri Agama Dan Petunjuk Yang datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karena Ini sangat Jelas Bagi Kita Siapa Yang Perlu Kita Loyalitas Dan Perlu Berlepas Diri Kita Harus Berloyalitas Bersetia Dengan Petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Membela Dan Istiqamah Di Dalamnya Lalu Kita Hindari Petunjuk Petunjuk Selain Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Mengikuti Langkah Mereka Mengikuti Persepsi Mereka Mengikuti Arahan Mereka Pasti Sadar Atau Tidak Kemungkinan Kita Akan Terjebak Kepada Kekufuran Allah Subhanahu Menyebutkan Di Dalam Surah Al-Imran Ayat 149 Sampai 150 Perhatikan Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Menegaskan Untuk Kita Tetap Berpegang Teguh Pada Pertunjuk Allah Subhanahu Wata Dan Tidak Mengikuti Pertunjuk Hawa Napsu Orang Orang Yahudi Dan Nasron Lihat Hai Orang Orang Yang Beriman Kita Dipanggil Allah Subhanahu Dengarkan Allah Menyebutkan Hai Orang Orang Yang Beriman Jika Kamu Mentaati Orang Orang Yang Kufur Itu Dari Kalangan Yahudi Dan Nasrani Saya Mereka Mengembalikan Kamu Kebelakang Maksudnya Mengembalikan Kepada Kekufuran Lalu Dijadikan Kamu Orang Orang Yang Rugi Maka Jadilah Orang Orang Yang Rugi Ketika Sudah Mendapat Petunjuk Lalu Kita Kembali Kepada Kekufuran Tetapi Ikutilah Petunjuk Allah Ini Yang Yang Perlu Kita Pegang Terus Karena Allah Pelindung Dan Dia Sebaik Baik Penolong Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Inilah Yang Kita Rasakan Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Di Saat Kita Sekarang Kita Merasakan Bagaimana Propaganda Mereka Yang Berupaya Untuk Merusak Citra Islam Kita Sudah Tahu Yakin Betul Ada Syariat Syariat Islam Yang Menjadi Ciri Khas Umat Islam Kemudian Ciri Petunjuk Yang Allah Subhanahu Wa ta'ala Turunkan Kepada Nabi Umat Terakhir Yang Tidak Ada Pada Orang Orang Yahudi Dan Nasrani Sehingga Mereka Mendapatkan Kedengkian Lagi Syariat Yang Allah Subhanahu Wa ta'ala Berikan Kepada Umat Kita Nabi Muhammad Sallallahu Diantaranya Adalah Kita Ada Apa Namanya Syariat Syiar Syiar Islam Adanya Tanah Suci Yaitu Mekah Al-Mukarramah Subhanallah Allah Subhanahu Wa ta'ala Menjadikan Masjidil Haram Tempat Yang Mulia Yang Allah Haramkan Orang-orang Mushrik Haramkan Orang-orang Yang Kufur Kepadanya Untuk Memasuki Masjidil Haram Maka Tidak Ada Kemaksiatan Di Dalam Dan Subhanallah Lihat Mereka Ada Beribadah Di Masjidil Haram Allah Mulia Akan Di Dalamnya Dan Ini Tidak Dimiliki Oleh Orang-orang Yahudi Dan Nasroni Sehingga Mereka Memiliki Kedengkian Sehingga Kedengkian Mereka Diupayakan Dengan Cara Apa Ada Yang Mereka Lakukan Dengan Cara Merusak Citra Ka'bah Ada Yang Mereka Mengatakan Sehingga Membuat Kerancuan Kerancuan Atau Subhat Bahwa Lihat Mereka Menyembah Berhala Mereka Menganggap Bahwa Ka'bah Yang Batu Itu Disembah Sehingga Apa Bedanya Orang-orang Muslim Dengan Orang-orang Yang Menyembah Patung Lihat Ini Adalah Subhat Yang Sangat Nyata Samar Dan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Lain Adalah Ini Adalah Upaya Mereka Untuk Membuat Citra Yang Buruk Terhadap Masjidil Haram Kemudian Juga Kita Memiliki Masjidil Haram Dengan Kemuliaannya Menjadi Qiblat Yang Utama Subhanallah Semua Orang-orang Muslim Dimanapun Mereka Berada Kemudian Dimanapun Tempatnya Mereka Mengarahkan Satu Pandangan Ketika Salatnya Adalah Menghadap Qiblat Ini Adalah Subhanallah Karuni Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Ini Tidak Dimiliki Oleh Mereka Yahudi Dan Nasional Sehingga Mereka Dengki Terhadap Umat Islam Kemudian Juga Allah Subhanahu Wa ta'ala Memberikan Petunjuknya Syariat Yang Di Dalam Islam Yang Tidak Dimiliki Oleh Mereka Adalah Petunjuknya Berupa Al-Quran Tidak Ada Kitab Yang Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Mulai Dari Turunnya Kitab Sampai Hari Ini Seperti Al-Quran Taurat Dan Injil Yang Ada Pada Mereka Banyak Penyelewengan Banyak Kerusakan Kerusakan Sehingga Allah Subhanahu Wa ta'ala Menyebutkan Dan Mencalak Ahlul Kitab Karena Banyak Mereka Yang Selewengan Dan Bahkan Mereka Menulis Dengan Tangan Mereka Sendiri Dan Menisbatkan Itu Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Allah Mengatakan Lihat Bagaimana Allah Subhanahu Mencalak Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Mereka Membuat Kitab Dengan Tangan Jauh Dari Petunjuk Lalu Mereka Menyebutkan Bahwa Ini adalah Hadamin Indillah Ini adalah Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Lihat Sampai Hari ini Tidak Ada Kitab Kitab Mereka Yang Sempurna Dijaga Dan Menggunakan Bahasa Asli Sementara Al-Quran Subhanallah Dari Dulu Hingga Sekarang Allah Subhanahu Wa ta'ala Jaga Dan Allah Subhanahu Wa ta'ala Abadikan Melalui Hamba Hambanya Dengan Umat Islam Walaupun Mereka Terlahir Bukan Dari Lingkungan Orang Arab Yang Menggunakan Bahasa Arab Tetapi Mereka Mampu Menghafal Betapa Banyak Di Negeri Kita Alhamdulillah Lembaga Lembaga Yang Menghafal Al-Quran Sehingga Kita Melihat Dengan Senang Dan Sejuk Mata Orang Orang Yang Belum Berusia Balik Mereka Sudah Hafal Al-Quran Walaupun Mereka Belum Memahami Maknanya Nanti setelah Mereka Mulai Memiliki Apa namanya Daya Berfikir Hapalan Mereka Ada Di Dada Lalu Mereka Mempelajarinya Sehingga Mereka Bisa Mengamalkan Isi Al-Quran Dengan Al-Quran Sudah Di Dada Mereka Setelah Mereka Memahami Dan Mereka Dewasa Dan Balik Lalu Al-Quran Itu Mereka Ajarkan Dan Amalkan Di Kehidupan Sehari-hari Inilah Konsep Yang Tidak Ada Di Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Sehingga Mereka Dengki Kepada Umat Islam Kemudian Bahasa Kita Memiliki Yang Dijaga Agama Bahasa Agama Bahasa Arab Kemuliaan Dari Allah Sehingga Allah Abadikan Bahasa Ini Dengan Wahyunya Al-Quran Yang Turun Kepada Nabinya Dengan Menggunakan Bahasa Arab Maka Sebagiannya Kita Sebagai Seorang Muslim Berupaya Untuk Tetap Apa Namanya Semangat Dan Konsisten Mempelajari Bahasa Arab Bahasa Arab Adalah Bahasa Yang Tidak Asing Sebetulnya Bagi Kita Bukankah Kita Ketika Mengucapkan Salam Assalamualaikum Itu Menggunakan Bahasa Arab Kemudian Ketika Kita Membaca Al-Quran Itu Bahasa Arab Kemudian Ketika Mendengar Hadis Nabi Itu Bahasa Arab Bahasa Arab Adalah Akrab Dengan Diri Kita Sebagai Seorang Muslim Subhanallah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wattah Dan Semua Itu Dimiliki Adalah Umat Islam Itu Di sekian Banyak Kenikmatan Yang Allah Berikan Pertunjuknya Yang Diturunkan Kepada Nabinya Dan Inilah Yang Didengki Dan Dibenci Oleh Orang Yahudi Dan Nasroni Mereka Berupaya Memerangi Kaum Muslimin Sehingga Kita Mengerti Jejak Mereka Dari Segi Al-Quran Mereka Berupaya Untuk Membuat Kerancuan Dari Segi Al-Quran Membuat Kerancuan Kemudian Membuat Ada Ayat Dengan Ayat Yang Lain Itu Bertentangan Padahal Tidak Ada Sama Sekali Al-Quran Tidak Akan Pernah Bertentangan Antara Satu Dengan Yang Lain Kemudian Terhadap Bahasa Arab Kita Dapati Banyak Orang Orang Yang Mencemo Banyak Orang Yang Melecehkan Sampai Banyak Di Kalangan Kau Muslimin Sekarang Sudah Berapa Tahun Kita Menjadi Seorang Muslim Tetapi Tanpa Kita Sadari Ternyata Kita Jauh Dari Bahasa Arab Kita Tidak Paham Dari Bahasa Arab Memang Kita Tidak Memiliki Motivasi Dekat Dulu Atau Bahkan Kita Memiliki Prinsip Atau Pemikiran Bahwa Bahasa Arab Itu Bahasa Kuno Dan Tidak Perlu Itulah Sehingga Umat Islam Jauh Dari Bahasa Arab Akhirnya Mereka Jauh Dalam Al-Quran Dan Hadis Karena Tidak Tau Petunjung Sehingga Mereka Jauh Dari Agamanya Ini Yang Diupayakan Oleh Mereka Sahabat Kiyon Dengan Demikian Ayat Ini Perlu Kita Renungi Terus Kemudian Terus Kita Waspadai Tingkah Polah Dan Makar Makar Tipu Dayang Yang Mereka Lakukan Untuk Berupaya Menjerat Orang Orang Muslim Untuk Mengikuti Petunjuk Mereka Hawa Nafsu Hawa Nafsu Mereka Oleh Karena Itu Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Tergiur Dengan Kata Kata Manis Mereka Dengan Jangan Tergiur Dengan Hadiah Iming Yang Mereka Siapkan Dengan Urusan Dunia Sampai Mengorbankan Akhirat Kita Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Petunjuk Yang Benar Adalah Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Ternungi Juga Wala Inita Ba'ata Ahwahum Ba'da Maja Kamin Al-Imi Ma'la Kamin Allah Wali Wala Nasir Lihat Ternungi Kalau Kita Mengikuti Jejak Langkah Mereka Berarti Kita Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Maka Allah Subhanahu Atas Sama Sekali Tidak Akan Ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Lihat Ketika Orang-orang Yang Sudah Terpedaya Dengan Perangkap Mereka Justru Mereka Akan Terombang Ambing Dan Allah Subhanahu Tidak Akan Menjadi Penolong Bagi Mereka Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Pertemuan Ini Bisa Memberikan Kepada Kita Untuk Mewaspadai Diri Kita Terhadap Upaya Orang-orang Menjadikan Hidayah Yang Ada Pada Diri Kita Menjadi Hilang Kita Jaga Hidayah Ini Sampai Menjemput Kematian Kepada Diri Kita Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Nabi Muhammad Sampai 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 Sampai